Intro Kita kembali lanjutkan perbincangan langsung saja Pak Agudri Konsekuensi hukum ketika Dede kita bicarakan dari terlebih dahulu Yang sudah memberikan pengakuan walaupun pemberian pengakuannya bukan di kantor polisi Bukan di depan penyidik tapi masih di beberapa podcast atau konferensi pers Apa yang menjadi konsekuensi hukum? Ya pertama kalau itu dilaporkan 242 menurut saya dia gak akan kena memenuhi unsurnya gitu ya Kecuali ada tindak pidana lain misalnya undang-undang ITE dia bisa kenakan gitu ya Dari segimananya dikenakan dengan undang-undang ITE? Kalau dia memberikan keterangan yang tidak benar di medsos gitu loh Jadi keterangannya yang dia sampaikan di podcast jika itu tidak benar itu bisa dikenakan undang-undang ITE Oke itu baik baik selanjutnya Pak Sekarang konsekuensi apa lagi terhadap pidana? Saya kira gak ada dalam kasus ini ya kecuali mau memang mau dikembangkan nanti Biar hakim yang menafsirkan apakah peristiwa ini bisa dikenakan pasal 242 Tapi kalau misalnya mau dikenakan perkara perdata bisa aja dia dilakukan perbuatan melawan hukum Tapi itu kan bukan pidana tetapi mungkin juga ini laporannya itu nanti polisi akan pengembangan Berdasarkan ini oh jadi mungkin yang dilaporkan ini ya kenanya orang lain bisa saja gitu Seperti apa Pak maksudnya? Misalnya kan Dede ini kan menceritakan bahwa dia tidak benar begini misalnya ada dikaitkan dengan ketua RT dikaitkan dengan misalnya Pak Rudiana Oke Itu kan bisa jadi laporan ini pintu masuk untuk pengembangan dalam perkara Baik, Dede ini mungkin bisa tidak terjerat tapi orang-orang lainnya itu? Bisa saja pengembangannya gitu loh Di atas dasar laporan itu pengembangan bisa dikenakan kepada pihak lain gitu loh Tapi untuk Dede nya Ansih saya kira sulit untuk dikenakan 242 kecuali memang mau diminta penafsirannya di pengadilan gitu ya Pak Putri, Dede ini sudah memberikan keterangan tersebut begitu di depan notaris kemudian Nah itu bisa kena pasal lain dia memberikan surat palsu Jadi surat palsu Bukan yang kemarin Pak jadi yang keterangan bawah yang sekarang ini Jadi bisa itu 263-264 Dia membuat surat keterangan isinya benar Dia bukan memalsukan apa Tapi isinya tidak benar itu bukan pasal 242 Sebentar tapi itu jika Dede tidak terbukti kemudian memberikan keterangan palsu begitu kan Pak Tapi kalau memang apa yang disampaikannya pada 2016 dulu memang sesuai begitu kan Iya dia gak kena Begitu kan Pak Karena memang kemarin ini bersama dengan Kang Deddy Mulyadi dan juga beberapa kausah hukum Diberikan keterangan dari Dede ini kemudian dicatatkan di akta notaris seperti itu Pak Apakah Mulyani bisa memiliki kekuatan hukum atau Dia memberikan keterangan yang benar gitu loh Oke oke Yang bisa dikenakan undang-undang ITE dia misalnya memberikan keterangan yang tidak benar gitu loh Justru kalau ini yang laporin mustinya polisi Iya kan Polisi yang melaporkan Dede Kamu bikin keterangan yang tidak benar loh di podcast gitu loh Karena kamu di pengadilan ngomongnya lain kan gitu Ya kalau ini kecuali polisi yang melaporkan itu lain soal gitu ya Jika memang apa yang dialami Dede benar pada saat itu dia diarahkan dan sebagainya Nah bisakah dia kemudian menjadi justice kolaborator atau hal semacam itu Pak Justice kolaborator itu dia adalah sesama pelaku Oke Dia melaporkan orang lain yang sesama pelaku Tapi dalam kasus ini dia mungkin adalah whistler blower Ya whistler blower artinya penilpuit ya kan Bahwa ada tindak pidana lain yang dilakukan oleh orang lain yang tidak menyangkut dia Tapi dia tahu cuman dia takut Nah makanya dia bisa lapor ke LPSK itu lain-lain Tapi bukan justice kolaborator Kalau justice kolaborator itu sesama pelaku Kami pahami karena isu ini juga berkembang di kalangan masyarakat Nah ini yang perlu pemahaman juga mengajarkan kepada masyarakat Seperti apa kemudian yang benar melalui atau juga menurut sudut pandang hukum pidana Langsung saja apa yang disampaikan Pak Kudri diberikan pandangan juga oleh Bang Ruli Silahkan Bang Ruli Dalam hukum pidana ini memang banyak penafsiran Pak Silahkan saja Pak Kudri dengan penafsirannya atau dengan pandangannya Tapi kami juga punya keyakinan tentang bahwa itu adalah menyangkut 242 Soal apakah itu terbukti atau tidak ya mari kita uji saja gitu ya Mengenai hal itu di penyidikan Yang intinya adalah Saya sudah sekatakan tadi Maksud kami atau tujuan kami Bukan untuk menjutukan siapa-siapa Tapi mencari kebenaran material Bagaimana situasinya pada saat itu Karena memang kita semua yang hadir pada malam ini juga kan tidak tahu Kejadian itu bagaimana Kita semua baca dari berkas saja gitu Kami ingin kondisi yang realnya seperti apa Makanya kami mengadukan atau kita melaporkan hal ini Biarlah nanti penyidik yang menguji ini Kemudian menyelidiki Ya mudah-mudahan bisa naik ke penyidikan Sehingga terang dan jelas siapa pelaku atau tersangkanya Saat ini saya kira Saya juga gak mau berandai-andai Tetapi inilah upaya kami Dalam mencari kebenaran material Dan kemudian dalam membantu klien kami Untuk mendapatkan bukti-bukti atau nofum Sehingga apa yang menjadi tujuan mereka tercapai Dan kami juga bisa melaksanakan tugas kami Sesuai dengan fungsi dan profesi kami Begitu Baik Bang Ruli Sebelum saya memberikan kesempatan kepada Bang Reza Tadi sebelum cedah Bang Reza sudah ada permohonan Tolong dibuat tim pencari fakta Nah ini mungkin Pak Wahyu bisa berikan pandangan juga Mengenai keinginan dari keluarga Almarhum Afina ini Tuntutan tim pencari fakta itu kan waktu itu Karena adanya isu atau adanya pandangan Bahwa polisi tidak profesional Polisi tutup perkara Nah itu kan awalnya Sementara dasarnya kan ini proses hukum sudah berjalan Sampai tahap ingkrah sampai kasasi Sehingga kalau menurut kami Sesuai pandangan Pak Kaujiri juga Ketika kasus ini belum Belum diputuskan Oke lah dibentuk Dibentuk tim pencari fakta Tapi ini kasus sudah jalan Sekarang mau dibentuk pencari fakta apa yang mau dicari Tidak perlu lagi? Perlu atau tidak masih perlu kita kaji Tetapi urgensinya kan begini Ada perlu Ada kegentingan Tapi ada kegentingan yang tidak perlu Saya kira ini level-level itu harus kita pahami betul Karena Jangan energi kita justru tersita untuk hal-hal yang Yang sebetulnya tidak perlu kita Kita lakukan Tetapi kerja polisi dalam rangka Untuk mengungkap kasus ini Sesuai instruksi ketua komponasi ya Pak Hadi Cahyanto Agar ngawal sampai pengadilan Itu Benar-benar kita Kita pegang dan kita jaga Sehingga langkah-langkah polisi tadi menurut saya Bahar es krim melakukan Gerar perkara awal Itu kan tujuannya agar Apa yang sekarang selama ini dikhawatirkan Menyembunyikan sesuatu Biar terbuka di publik Baik Transparan Kemudian langkah selanjutnya Nanti kalau misalkan nanti diputuskan Atau disimpulkan Disimpulkan Bisa naik ke penyidikan Ya bila ini proses berjalan terus Kita kawal terus Artinya kerja profesional ini kita kawal Sesuai dengan ketentuan Dan sesuai dengan norma-norma Yang sudah kita sepakati bersama Saya kira itu yang sekarang kita lakukan itu Dan kompres D by D Kita ngamati itu terus Baik Bang Reza terakhir silahkan diberikan tanggapan Tadi Pak Wahyu sudah berikan pendapat Bahwa tidak ada urgensinya Pada tahapan ini Untuk membentuk tim pencari fakta Untuk bisa menindaklanjuti kasus ini Silahkan Bang Reza Ya memang Dari awal ini kan Kasus ini sudah berjalan hampir 8 tahun Kenapa kita tetap Dari awal itu Menyuarakan Mencari fakta yang normal independen itu Karena Dari awal Kasus pencuatnya Kembali kasus ini kan Banyak kejanggalan Dari mulai Hilangnya Dua terduga DPO Yang dibilang fiktif Terus yang terakhir Peggy Juga Apa namanya Dibatalkan status tersangkanya Itu kan banyak Kejanggalan Sehingga turunlah dari Bareskrim Dan Irwatsum Segala macem Itu kan Jadi Bukannya kita tidak percaya Dengan apresiasi Atau kinerja dan kepolisian Tapi kita ingin kasih ini Transparan Seperti Pak Jokowi bilang Dan Pak Listio Singgit bilang Jangan ada yang itu Tutupi Jadi kita perlu Untuk bersinergi Jadi bukan Bukan tim pencari fakta Itu mengambil alih Bukan Tapi bersinergi Dengan pihak kepolisian Biar kasih Ini Transparan Dan tidak ditutup-tutupi Apabila ada yang ditutup-tutupi Atau biar yang kaya asa Jadi kita bisa sama-sama Transparan Dan terang beneran Kasus ini Jadi pandangan kami Seperti itu Baik Bang Reza terima kasih Sudah memberikan pendapatnya Dan apa yang diinginkan Serta harapan Dari almarhumah Keluarga Vina ini Kemudian juga Bang Ruli Sepertinya sudah meninggalkan Ruang diskusi Karena akan ada agenda lainnya Masih juga bersama TV One Pak Guti terima kasih Tadi sudah memberikan keterangan Apa? Mungkin singkat? Itu sedikit saja Bahwa Bukan berarti saya Tidak mau membantu Supaya menegakkan Kebenaran itu Ya ya Kehadiran yang harus kita Tegakkan Tapi saya kira kalau Dede itu dikenakan Pasal 42 Untuk sementara Itu menurut pendapat saya Sulit gitu Nah untuk menjelaskan Dede atau dia benar Atau tidak Dede itu berani gak Ngelapor ke polisi Polisi pemeriksanya itu Kena perbuatan Tidak menyenangkan Pasar 338 Itu yang harus dilakukan Pemeriksa itu ruangannya ada CCTV Dan CCTV itu ada suaranya Bukan hanya gambar Saya kira Untuk menghindarkan Apa namanya Hal seperti itu kan Betul itu ada Aturannya Bahwa Ruangan pemeriksaan itu Dipasang CCTV Baik Satu solusi diberikan oleh Pak Gudri bahwa Jika ingin membuktikan Apa yang dikatakan Dede Benar dia harus melaporkan Penyidik yang saat itu Memeriksanya Perbuatan tidak menyenangkan Itu pasalnya Baik Tapi itu tadi yang jadi masalah Apakah bukti cukup atau tidak Tapi terima kasih Pak Gudri Sudah memberikan pandangan Penjelasan juga kepada kami Pak Wahyu juga terima kasih Sudah memberikan pandangannya juga Dan juga ketenangan Apa yang menjadi sikap Ataupun juga tindakannya Dari pihak kompol